Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini saya akan bahas gimana caranya mining dengan CPU belum kita melihat video ini pastikan kamu udah subscribe dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini pada video kali ini yang akan saya mining masih saya video sebelumnya ya jadi saya akan mining Monero atau mining XMR dengan menggunakan CPU saya lalu apa bedanya dengan video yang kemarin kalau kita mining dengan CPU sama-sama menggunakan Monero nah bedanya disini yang saya gunakan yang kemarin saya menggunakan full support XMR dan sekarang saya menggunakan full miner XMR atau minexmr.com selain Monero ada beberapa koin lain yang dapat digunakan menggunakan CPU contohnya itu seperti Turtle coin Raven coin Cardano dan ada beberapa koin lainnya yang dapat ditambang dengan menggunakan menggunakan CPU kenapa saya memilih Monero untuk dimain dengan CPU dibandingkan koin-koin lain karena untuk saat ini profit yang lebih menguntungkan itu adalah dari Monero untuk koin-koin seperti Turtle coin Raven coin Cardano ataupun Serious coin itu lebih enak di mining menggunakan SPB kenapa pakai SPB karena kalau mining Monero pakai SPB itu hash rate-nya kita akan dapat jadi untuk mining Monero ini saya sarankan menggunakan PC nah disini saya sudah menggunakan Monero ini untuk mining nah disini ada aktif worker-nya itu adalah aktif worker-nya itu adalah proxy ini saya mining menggunakan XMR proxy tapi disini saya nggak akan menjelaskan mining dengan XMR proxy saya disini akan direct langsung ke poolnya miner XMR untuk mining Monero ini saya lebih menyarankan menggunakan CPU daripada menggunakan GPU ya karena kalau kita menggunakan GPU atau VGA Card itu lebih menguntungkan mining koin lain seperti Ethereum oke sekarang kita akan mulai proses miningnya untuk cara download minernya saya udah jelaskan di video saya yang sebelumnya ya nanti linknya akan saya tahu di deskripsi lalu kita masuk ke miner-nya miner yang kita gunakan adalah XMRing langkah pertamanya teman-teman itu buka yang namanya file config.json nah untuk file config.json ini sudah saya buka lalu teman-teman cari yang namanya pool disini seperti ini nah sekarang teman-teman tinggal ubah saja pada bagian url ini dapat SG miner XMR miner titik 2 333 nya itu dari mana ini dapatnya dari sini teman-teman ke miner XMR lalu masuk ke mining build nah disini teman-teman tinggal pilih saja sesuaikan dengan secara teman-teman untuk pool dari miner XMR nya untuk pool yang saya gunakan di miner XMR ini saya menggunakan yang SG.miner XMR maaf SG.miner XMR lalu port yang saya gunakannya itu port 3333 karena saya disini mengaktifkan mode nice save jika teman-teman tidak mengaktifkan mode nice save teman-teman bisa pakai port yang 4444 atau kalau nggak bisa teman-teman pakai port yang 443 nah jika teman-teman menggunakan port yang 443 ini teman-teman harus merubah settingan juga disini jadi teman-teman harus membuat TLS nya itu menjadi true karena saya menggunakan yang nice save saya TLS nya tidak dibikin true jadi TLS nya tetap false oke setelah itu pada bagian user ini diisi dengan wallet nya ya wallet nya itu teman-teman bisa dapatkan di indodax nah lalu pada bagian di ujung wallet nya itu teman-teman masukkan tombol tambah tanda tambah seperti ini lalu masukkan 100.000 ini kenapa saya masukkan angka ini itu dijelaskan disini ini saya memasukkan fixed div nya jadi fixed div itu minimalnya itu 100.000 jadi kalau teman-teman nggak mau masukkan fixed div nya itu akan dapat 500.000 itu dari pool nya nah jadi kalau untuk fixed div kita itu kegedean dan sebenarnya 100.000 juga udah kegedean makanya saya menggunakan xmerix proxy tapi di video ini saya tidak akan jelaskan dulu gimana cara menggunakan xmerix proxy nya oke nah ini minimalnya itu 100.000 dan seharusnya adalah 60 kali hashrate nah hashrate nya nanti kita bisa lihat kita dapat hashrate nya berapa oke setelah itu kita tinggal mining sekarang kita jalanin xmerix nya itu dengan klik kanan lalu run as administrator oke disini mining nya sudah jalan sekarang pada bagian web main xmer nya saya akan balik ke desktop untuk melihat dari statistiknya oke disini belum ke detect ya tunggu sampai kita bisa ngirimin 1 disk nah disini sudah masuk accept tab 1 disk sekarang kita tinggal sukses saja atau kita tunggu dulu saja beberapa saat nah disini teman teman lihat disini sudah ada worker yang baru komputer yang saya gunakan ini namanya diberi nama tadi myair ini myair itu dari sini dari rig id nah ini yang kita dapatkan disk nya itu 101 100.000 1 kalau kita gak isi fix of disk nya jadi 100.000 ini akan otomatis mendapatkan 500.000 disk dari pool nya nah disini kalau kita ingin tahu hash rate dari CPU kita berapa teman teman tinggal tekan aja tombol H nanti akan muncul seperti ini disini hash rate dari komputer saya yang kebetulan saya menggunakan AMD Ryzen ryzen 5 3600 itu adalah sebesar 6.684 jadi stabilnya di angka 6.500an jadi nanti ini yang kita kalikan tapi kalau kita menggunakan 100.000 aja itu sudah cukup karena itu minimalnya dan nanti kalau menurut pool nya itu kurang pool nya akan memberikan eh div yang lebih besar otomatis nanti diberikan dari pool nya jadi disini kita set limit paling rendahnya dulu saja oke teman teman segitu dulu aja video saya kali ini semoga teman teman suka dan jangan lupa untuk di like videonya subscribe video channel saya ini biar saya tambah semangat lagi untuk mengupload video video tutorial lainnya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye